Presiden Jokowi Dodo kaget saat tahu jumlah lulusan S2 dan S3 hanya 0,45% terhadap populasi produktif di Indonesia, lebih rendah dari negara tetangga. Presiden Jokowi Dodo kaget saat menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan strata 2 dan strata 3 di Indonesia hanya 0,45%. Menurut Jokowi, angka itu sangat rendah dibanding Malaysia dan Vietnam. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga, kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu diangka 0,45%, 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah diangka 2,43%. Negara maju 9,8%. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1% penduduk merupakan lulusan SMA atau SMK atau 58,5 juta orang. 12,4 juta orang merupakan lulusan strata 1 atau 4,5%. Lulusan strata 2, 882 ribu orang atau 0,3%. Sementara lulusan strata 3, 63 ribu orang atau sekitar 0,02%. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih banyak. Misalnya tamatan SD pada 2022 lalu mencapai 64,4 juta jiwa, yang belum tamat SD sebanyak 30,6 juta jiwa, sementara yang tidak sekolah lebih banyak lagi mencapai lebih dari 65 juta jiwa. Sementara anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus naik. Pada 2022, anggaran pendidikan mencapai 542,8 triliun rupiah. Di 2023, naik menjadi 612,2 triliun rupiah. Sementara tahun ini, anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar 660,8 triliun rupiah. Pengamat pendidikan UGM Budi Santoso Wigno Soekarto menyebut jenjang pendidikan S2 dan S3 tidak menarik di Indonesia, kecuali bagi yang ingin menjadi dosen. Sementara lapangan kerja di luar perguruan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3. Lapangan kerja di luar pendidikan tinggi tidak banyak yang membutuhkan S3. Maka justru akan makin sempit lapangan kerjanya di Indonesia. Tidak banyak industri yang membutuhkan tenaga S3, misalnya untuk riset and development, kata Budi Santoso kepada Kompas TV. Selain memperhatikan rendahnya lulusan S2 dan S3, pemerintah juga harus fokus memperbaiki pendidikan sekolah dasar dan menengah karena masih tingginya angka yang belum sekolah.